Nyoman Paul Fernando Aro, lahir 23 Juni tahun 2001. Mengawali karirnya di Sweden, kini dirinya bergabung tim Liga 2, PSD Isbeli Serdang. Namun karena dorongan ibu untuk bernyanyi, Aro mendaftar ajang Indonesian Idol tahun 2023. Paul merupakan empat besar dalam ajang Indonesian Idol musim ke-12 yang ditayangkan oleh stasiun televisi RCT. Pada tahun 2022-2023, Paul menempati posisi empat besar setelah tereliminasi pada tanggal 1 Mei tahun 2023 dalam babak spektakuler show 11 karena mendapatkan vote rendah dari publik. 16. Sebagai mantan finalis, secara otomatis ia ditangani oleh perusahaan manajemen artis milik MNC Group yaitu Star Media Nusantara. Kini sosoknya pun semakin populer dan mencuri perhatian netizen, apalagi dengan latar belakangnya yang merupakan pemain sepak bola.